Kalau usahakan merahnya jangan sampai kemana, soalnya dia akan keluar warna buku dan merah. Sebanyak 11 mahasiswa dari program studi perhotelan semester 1 mendatangi guna wangsa hotel and apartemen. Jalan Manyar, menurkumpungan nomor 62 Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan mahasiswa perhotelan kali ini ialah untuk belajar dasar-dasar food carving yang dipandu langsung oleh Chef Susilo Faisal. Di sini mahasiswa tidak hanya teori saja yang diberikan, akan tetapi praktek secara langsung dasar-dasar food carving seperti teknik mengukir buah semangka menjadi bunga mawar yang cantik. Terlihat dengan ketekunan dan kesabaran, Chef yang sudah berpengalaman di bidang mengukir buah ini memberikan instruksi kepada mahasiswa agar mengikuti satu demi satu teknik yang digunakan. Alhasil, dengan pengalaman yang dimiliki oleh Chef yang satu ini, perlahan ukiran buah semangka mulai terlihat berbentuk mawar. Untuk teknik kali ini kita akan ajarkan untuk besi pembuatan mawar dan rotus, di mana itu adalah teknik dasar untuk pengembangan selanjutnya untuk pembuatan food carving yang lebih profesional lagi. Untuk kesempatan kali ini kita ada pelatihan food carving untuk ekstra kulit-kulitnya. Jadi di sini kita belajar tentang teknik dasar food carving, cara membuat buah semangka diukir menjadi bunga mawar. Tidak membutuhkan waktu lama, mahasiswa pun dengan cekatan berhasil membentuk bunga mawar yang cantik. Cukup mudah bukan? Nah, Akpar Majapahit pun membuka pintu selebar-lebarnya bagi Anda yang berminat untuk belajar food carving yang dipandu langsung oleh Chef yang sudah berpengalaman di bidangnya. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit. Akpar Majapahit, guna masalah hotel, yes, yes, yes. Terima kasih telah menonton!